Intro Assalamualaikum sahabat youtube Ketemu lagi di Jalan Jalan Barang Herat Channel Nah sahabat youtube kali ini saya berada di tempat untuk menjual kambing atau hewan kurban Kebetulan saya lagi butuh nih hewan kurban buat nanti kita kurban di hari raya Idul Arha Nah saya akan memilih hewan kurban yang bagus nanti kita tanya-tanya ya sahabat youtube Ikutin terus ya let's go Guys Kita berada di dua kambing kurban guys Rencananya kita mau pilih-pilih sahabat youtube Tapi gak tau yang mana hewannya lumayan besar-besar nih kambing kurbannya Kita lagi tanya-tanya nih guys Oke guys sekarang saya bersama dengan bapak siapa? Andri Bapak Andri Nah kita bertanya tentang hewan kurban yang dijual dari PKP ya PKP Nah gimana nih pak tentang kesehatan hewan kurbannya kayak gimana? Ya surat-surat dari ini hewan kurban dari mulai bulan puasa ya Saya udah mulai penyetokan Dari awal puasa saya udah ngambil kapit ini Saya pihara dari rumah di Ciracas Ya Hewan itu udah kurang lebihnya dua bulan setengah ya Dua bulan setengah oke Jadi dua bulan setengah ini sudah bapak ya Iya benar Ada pemeriksaan khusus gak dari Cina? Berarti setelah diperiksa ada sertifikat atau gimana? Ada itu surat itunya Ada Oke berarti hewan kurban ini sudah melalui pemeriksaan? Udah terus babi bisa udah Udah semua Oh udah semua oke Ini juga punya surat karantina juga ada Oh ada surat karantinanya ya oke Bagus ya pak ya Memilih hewan kurban yang seperti apa menurut bapak? Memilih hewan kurban memilih itu dari tanduk ya Tanduknya dia bagus gak patah Terus dari kakinya dia gak pincah Salah satunya dari kaki ya Oh oke Indikasinya bahwa hewan kurban itu sehat dari kakinya ya? Dari kaki Oh oke Apalagi ada di sekarang ada penyakit Ya ya Itu hati-hati sekali ya Sahabat youtube berikut ini adalah syarat hewan kurban sesuai dengan syariat Islam Yang pertama yaitu hewan ternak Jenis hewan kurban harus binatang ternak seperti untak, sapi, kambing, dan domba Bisa dijadikan pilihan sebagai hewan kurban Seperti yang tercantum dalam surat Al-Hajj ayat 34 Dan bagi tiap-tiap umat telah kamu syariatkan penyembelihan kurban Supaya mereka menyebut nama Allah terhadap bahi matul an'am atau binatang ternak Yang telah dirizkikan Allah kepada mereka Yang kedua memiliki usia yang cukup seperti unta 5 tahun atau lebih Sapi dan kerbau 2 tahun atau lebih Kambing 1 tahun atau lebih Dan domba 1 tahun minimum 6 bulan atau sudah berganti giginya Jika hewan-hewan tersebut belum mencapai usia sesuai kriteria Maka tidak sah jika dijadikan sebagai hewan kurban Syarat yang ketiga adalah Hewan kurban harus sehat dan tidak cacat Hewan kurban harus dalam kondisi sehat dan tidak cacat Yang dimaksud adalah Tidak pincang, tidak buta sebelah, tidak putus pada bagian telinga Dan tidak putus pada bagian ekor Selain itu hewan kurban tidak memiliki badan yang kurus Nah jadi kita disarankan untuk dianjurkan memilih Hewan kurban yang sehat, gemuk dan berdaging banyak Serta memiliki fisik yang sempurna Sahabat youtube syarat hewan kurban yang keempat adalah Hewan kurban harus milik sendiri ya Artinya tidak boleh hasil warisan Atau hewan milik orang lain yang diperoleh dengan cara yang tidak syah Seperti mencuri, menipu atau hewan yang masih dalam agunan Atau dalam kondisi gadai Nah sebagai umat muslim tentu kita ingin menyempurnakan ibadah dengan berkurban Namun harus dibarengi dengan cara yang baik ya Untuk yang terakhir sahabat youtube Jenis kelamin hewan kurban ini sebetulnya tidak tercantum dalam syariat Islam Hanya saja akan lebih baik jika hewan kurban yang kita pilih memiliki jenis kelamin jantan Mengingat hewan kelamin jantan umumnya memiliki ukuran dan jumlah daging yang jauh lebih banyak Nah sahabat youtube semoga kita bisa memilih hewan kurban sesuai dengan syariat Islam Guys sekarang kita bisa lihat disini Banyak sekali hewan kurban kambing Jadi sahabat youtube bisa langsung memilih disini sahabat youtube Nah ini lumayan bagus-bagus Kita bisa lihat disini Permisi ya pak Nah ini dia hewan kurban ya guys Tuh banyak kan Nah disini juga ada nih Kambingnya sehat-sehat ya pak ya Dijamin sehat-sehat tuh Bagus banget nih guys Oh udah laku Berapa? 7.700.000 guys Wah ini keren banget Luar biasa nih guys Tuh lihat udah laku 7.700.000 rupiah Ini keren-keren nih kambingnya guys Jadi kalau mau beli bisa langsung kesini ya pak ya Wah ini berapa nih pak 7.500.000 guys ini Ini dengan bapak siapa? Bapak Adili Bapak Adili Oke Kalau misalnya ada yang menghubungi bapak Boleh dikasih tau nomor teleponnya disini pak Boleh Nomor teleponnya berapa pak? Oke guys ini dia alamatnya Bapak Adi ya Bapak Adi ini nomor teleponnya guys Kalau misalkan mau butuh kambing Di sini bisa menghubungi pak Adi Ini kambingnya bagus-bagus Sehat-sehat Besar-besar Kebetulan Kelamaan kan kasihan Oh iya kelamaan Jadi ini datang dari mana nih pak? Dari Bogor Dari Bogor Baru datang Ini kita lihat nih disini nih Wow guys Ini ternyata kambing-kambing guys Ini baru datang Silahkan ke sini Ini berapa pak? Satu mobil gini Isi kambingnya Oh ada 11 ekor datang nih guys Sok lah datang langsung ke sini Langsung pilih-pilih ya pak ya Kambingnya sehat-sehat Bagus-bagus Besar-besar Amin Sahabat Youtube Untuk hewan keruban di sini Rata-rata dijual Mulai dari harga 3 juta Sampai dengan Sekitar 7 jutaan ya Sahabat Youtube Kalau lagi nih berapa? Tiga Tujuh setengah Oh tujuh setengah Oke Kenapa? Tujuh gari Yang ini Tiga-tiga Iburannya Kisaran antara 25 sampai 28 25-28 Ini beratnya 25 sampai 28 Harganya 3,3 ya pak ya? Iya 3,3 Yang ini yang dipegang tuh satunya Itu berapa? Saya minta harganya 36 Oh 36 Kalau yang ini baru tadi 3 33 Guys ini informasi dari Andri Katanya kalau misalnya pembeli sudah membeli Akan dimasukkan ke tempat khusus ya Agar lebih terawat Boleh dijelasin sedikit? Jadi kalau sudah beli disini Kambing yang sudah disini Jadi saya akan bawa ke kandang Tapi saya nanya dulu ke pemiliknya itu Kambing ini saya bawa ke kandang Jadi lebih terawat dibanding di jalan gini Kalau di jalan gini kan dia kena debu Terus kalau hujan kena hujan juga Ada tanpiasan Tapi kalau di kandang lebih terawat Oke Akan lebih aman ya? Lebih aman Jadi pada saat nanti pas kurban Sudah sangat baik lah kondisinya Iya betul Lebih badannya juga lebih bagus Kayak gitu Karena kalau disini kan makannya juga dia kurang Makannya juga kurang bagus Kalau di kandang dia lebih terawat Terawat Kelebihan disini itu begitu Terima kasih ya Pak Oke itu adalah tips dari Pak Adi Karena agar konsumen juga merasa kuat Membeli hewan kurban disini Oke Terima kasih ya Pak ya Iya makasih Buat sahabat itu Yang mau pilih hewan kurban Bisa dimana nih Pak? Alamat jelasnya Pak? Alamatnya di PKP Sebelah danau PKP Alamatnya boleh saya tunjukin ya Pak ya Di tanduknya ya Pak ya? Itu alamat kandang itu Oh itu alamat kandang? Oke Jadi kalau misalkan mau Lebih detailnya bisa ke kandang Ini aja Oke kita bisa lihat ya Disini Ini alamat kandang Kirajahnya guys Gak jelas ya Dan ini kambingnya cukup-cukup besar sekali Guys disini hewan kurbannya Lumayan cukup bagus Tadi sudah kita tanya kepada Penjualnya Dan disini hewannya sehat-sehat Jadi buat sahabat Youtube Yang butuh atau sedang mencari hewan kurban Sahabat Youtube bisa datang ke sini Tepatnya di PKP Di samping danau Oke buat sahabat Youtube yang suka dengan video ini Silahkan di like, comment, subscribe Dan share videonya Aktifkan juga tombol loncengnya Agar kamu selalu menampunkan Notifikasi video terbaru dari saya Sampai ketemu lagi Di Jalan Jalan Barak Airyak Channel Dadah Assalamualaikum Sahabat Youtube Oke guys Sini kambing kurban yang maya Alhamdulillah Sudah dapet Terima kasih telah menonton! Terima kasih.